oleh pengadilan tempat perkara didaftarkan. Semoga publikasi dari kami ini, yang hanya semata-mata berharap agar pihak penyidik dalam perkara judi online bertindak du process of law serta equals sehingga berlaku presisi. Mohon doa dari kami kepada masyarakat bangsa ini, General. Damai Lubis, kami AAB, KRL ABI dan TPUA bakal mengajukan praperadilan perapit terhadap Kapolri di PN. Wilayah Jakarta, faktakini.info, kami AAB, KRL ABI dan TPUA bakal mengajukan praperadilan perapit terhadap Kapolri di PN. Wilayah Jakarta, dan kami berharap agar para praktisi hukum dan atau masyarakat pemerhati dan pencahari keadilan serta para akademisi memberikan moral support terhadap objek bugatan kami perapit terhadap tergugat Kapolri dengan objek perkara judi online yang terkait diantaranya subjek hukum yang bernama Nikita Mirzani DKK. Selaku yang semestinya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan dalam minggu ini pada hari kerja akan kami daftarkan. Elp rapit dimaksud, dikepanitraan pada badan peradilan di Jakarta, belum kami tentukan. Ada pun dukungan tersebut kami harapkan melalui opini hukum Amicus Curiae sebagai Friends of Court dalam ruang wilayah peran serta masyarakat. Setidaknya turut menghadiri persidangan perkara Inkasu dalam waktu tujuh kerja sesuai kuat terhadap proses perapit yang sudah harus mendapat vonis putusan dan berharap hakim tunggal perapit dapat mengabulkan dan memerintahkan agar penyidik yang memiliki kapasitas kewenangan dalam perkara ini berlaku progresivitas dengan menggunakan dalil asas legalitas hakim dengan berdasarkan asteris garis bawah hati nurani garis bawah asteris CONVICTION in time demi tegaknya hukum serta kepastian hukum bahkan dengan kekuatan asas asteris garis bawah rule breaking garis bawah asteris terobosan hukum mengingat dan menimbang hakim sebagai alat kontrol hukum dan urgensi menemukan atau membentuk hukum baru terhadap gejala-gejala kerusakan mental akibat judi online yang selain dilarang oleh hukum positif juga bertentangan dengan kepercayaan dan nilai agama-agama umumnya yang dianut oleh bangsa Indonesia. Adapun waktu mulai persidangan akan kami publish melalui podcast atau perserilis kelak paling lambat 3 hari sebelum persidangan ditentukan oleh pengadilan tempat perkara didaftarkan. Semoga publikasi dari kami ini yang hanya semata-mata berharap agar pihak penyidik dalam perkara judi online bertindak due process of law serta equals sehingga berlaku presisi. Mohon doa dari kami kepada masyarakat bangsa ini, General. Damai Lubis, kami AAB, KRL ABI dan TPUA bakal mengajukan praperadilan perapit terhadap Kapolri di PN. Wilayah Jakarta, faktakini.info, kami AAB, KRL ABI dan TPUA bakal mengajukan praperadilan perapit terhadap Kapolri di PN. Wilayah Jakarta, dan kami berharap agar para praktisi hukum dan atau masyarakat pemerhati dan pencahari keadilan serta para akademisi memberikan moral support terhadap objek gugatan kami, prapit, terhadap tergugat Kapolri dengan objek perkara judi online yang terkait diantaranya subjek hukum yang bernama Nikita Mirzani DKK. Selaku yang semestinya diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mudah-mudahan dalam minggu ini pada hari kerja akan kami daftarkan. L. Prapit dimaksud, dikepanitrahan pada badan peradilan di Jakarta belum kami tentukan. Adapun dukungan tersebut kami harapkan melalui opini hukum Amicus Curiae sebagai Friends of Court dalam ruang wilayah peran serta masyarakat, setidaknya turut menghadiri persidangan perkara Inkasu dalam waktu tujuh kerja sesuai kuap terhadap proses prapit yang sudah harus mendapat vonis putusan dan berharap hakim tunggal prapit dapat mengabulkan dan memerintahkan agar penyidik yang memiliki kapasitas kewenangan dalam perkara ini berlaku progresivitas dengan menggunakan dalil asas legalitas hakim dengan berdasarkan asteris garis bawah hati nurani garis bawah asteris CONVICTION in time demi tegaknya hukum serta kepastian hukum bahkan dengan kekuatan asas asteris garis bawah rule breaking garis bawah asteris terobosan hukum mengingat dan menimbang hakim sebagai alat kontrol hukum dan urgensi menemukan atau membentuk hukum baru terhadap gejala-gejala kerusakan mental akibat judi online yang selain dilarang oleh hukum positif juga bertentangan dengan kepercayaan dan nilai agama-agama umumnya yang dianut oleh bangsa Indonesia adapun waktu mulai persidangan akan kami publish melalui podcast atau perserilis kelak paling lambat 3 hari sebelum persidangan ditentukan oleh pengadilan tempat perkara didaftarkan semoga publikasi dari kami ini yang hanya semata-mata berharap agar pihak penyidik dalam perkara judi online bertindak due process of law serta equals sehingga